Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan doa terbaik buat rekan-rekan semua ya Semoga kalian di tahun ini teman-teman ya Bisa menjadi orang kaya dedakan Amin ya Dan apa yang kalian harapkan Tentunya bisa jadi kenyataan di tahun ini Buat kalian yang mungkin bermimpi punya istri tiga Semoga itu lekas tercapai Amin Oke ya Tetap ya kawan-kawan secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Petang kali ini teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama Untuk keadaannya bitcoin sendiri masih bergelut Di area 24.800 sampai 24.700an ya Jadi pergelutan daripada bitcoin ini Teman-teman ya Masih di area-area ini Semoga saja nanti malam Dia ada kejutan Seperti kemarin malam ya Seperti tadu malam lah ya Seperti itu teman-teman ya Semoga saja ya Oke dan kalau kita lihat ya Karena bitcoin juga sedang loyo kali ini Meskipun loyo tipis-tipis Tetap saja aset lainnya juga terkena imbasnya ya Teman-teman disini Kalau kita lihat bersama Bisa kalian lihat sendiri ya Oke meskipun dalam keadaan market Bisa dikatakan loyo kayak gini teman-teman Tapi performa Ada informasi yang cukup menarik Tentang performa yang dicapai oleh Shiba Inu Ya Dan ini teman-teman Ini akan berdampak nanti ke depannya Terhadap harga Shiba Oke ini akan berdampak terhadap harga Shiba Nanti ke depannya Meskipun kalau kita lihat Untuk Shiba Inu kali ini teman-teman Mengalami kenaikan 2% ya Per video ini dibuat Kalau kita lihat Untuk volume transaksi disini Meningkat sangat drastis Yaitu 35,77% Oke 35% lah ya Hampir ke 36% Untuk market capnya juga mengalami kenaikan ya Teman-teman seperti itu Oke Jadi semakin tinggi volume transaksi Atau volume perdagangan Shiba Inu ini Maka akan semakin baik untuk kesehatan Shiba Oke mantap ya Semoga saja volumenya terus meningkat Teman-teman Amin Nah Jadi disini teman-teman Ada sedikit informasi Yang benar-benar ini sangat menarik Dan ini pun akan berdampak terhadap harga Shiba Nanti ke depannya Oke langsung saja kita lihat Oke teman-teman Informasi yang pertama yaitu Paus Shiba Misterius Membakar 30,47 Shiba Inu ya 30,47 juta Shiba Inu ini dari Orang dermawan lah Kurang lebih seperti ini Karena ini paus gitu ya Paus Misterius Tiba-tiba membakar 30,47 juta Shiba Wow ya Mantap jiwa Semoga saja pembakaran daripada Shiba Inu ini Semakin meningkat ya Komunitas Shiba Inu kirim 31,97 Shiba Ke dompet mati dalam 24 jam terakhir Nah paus Shiba Misterius Menghapus 30,47 juta Shiba di Akademi Pembakaran Besar Semoga saja pembakaran Shiba Inu selalu meningkat seperti ini teman-teman ya Amin Nah dan disini informasi yang berikutnya teman-teman Lebih dari 3,80 miliar Shiba Inu terbakar sejak peluncuran Shibarium Yang 453 juta dalam 24 jam terakhir Wow ya Nah dan disini pun kalau kita lihat ya teman-teman Over 3,80 miliar Shiba Inu burn Shiba Inu launch ya Wow mantap jiwa Dan ini adalah bukti ya teman-teman Bahwasannya kekuatan daripada Shibarium Yang pantas saja ya Pantas saja si Toshikusama berani berspekulasi Bahwasannya Shibarium akan membakar triliunan Shiba Wow mantap ya Karena disini terbukti ya teman-teman Dimana Shibarium di announcement secara test net beta public ya teman-teman Ini sudah mampu meningkatkan dari segi pembakaran Sejak Shibarium dirilis dalam bentuk beta teman-teman Disini sudah sekitar 3,8 miliar Shiba Inu terbakar ya Dan sekarang dalam kurun waktu 24 jam terakhir saja Ada pembakaran sekitar 453 juta Shiba teman-teman Wow ya Dan kalau kita cek dari segi transaksi Shiba Kita masuk ke Shiburn.com ya Untuk melihat kevalitan berita tersebut Kan kurang lebih seperti itu Oke Jadi kalau kita lihat untuk tingkat pembakaran Shiba Inu ini melonjak sekitar 1.322,79% Wow peningkatan yang cukup signifikan teman-teman Untuk pembakaran daripada Shiba Nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman disini ya 19 menit yang lalu ada pembakaran 1,4 4 jam yang lalu Dan 10 jam yang lalu teman-teman Dan disini yang terbanyak adalah 16 jam yang lalu teman-teman Dimana ada pembakaran sekitar 451 juta Shiba Dan Paus ini juga valid teman-teman 30,4 juta Shiba kemarin dibakar ya teman-teman Wow ya Jadi kalau kita lihat Semenjak Shibarium versi beta ini dirilis Disini segi daripada pembakaran meningkat drastis teman-teman Bayangkan saja ketika nanti sudah mainet ya Sudah mainet Banyak adopsi massal terjadi terhadap Shibarium Banyak proyek-proyek yang berdiri di jaringan Shibarium Maka pembakaran daripada Shibarium ini akan melonjak secara drastis Ya itu nanti tergantung apa ya teman-teman Tingkat adopsi massal dan proyek-proyek yang akan ada di Shibarium Oke semakin banyak Shibarium Apa proyek yang berada di Shibarium akan semakin mantap jiwa Begitu pula semakin banyak adopsi tentang Shibarium Maka akan semakin mantap jiwa juga teman-teman Wow ya Jadi disini dijelaskan juga teman-teman Bahwasannya lebih dari 3,80 miliar Shiba Inu Terbakar ya teman-teman Peluncuran Shibarium public beta Dan 452,95 juta dalam 24 jam terakhir Tadi sudah kita cek valid ya teman-teman Disitu ada pembakarannya ya Sejak peluncuran Shibarium public beta Telah terjadi peningkatan yang signifikan Dalam tingkat pembakaran Shiba Inu Dengan komunitas secara aktif Menghancurkan 3,8 miliar Ya kekalahan 3,8 bilion melalui 79 transaksi Oke jadi Sebanyak 79 transaksi pembakaran Shiba Inu ini teman-teman Menghasilkan sekitar 3,8 miliar Shiba Maka dari itu ya Kenapa sampai saat ini saya masih bertahan di Shiba Inu Ya salah satunya saya mau melihat Ledakan yang akan terjadi di Shibarium nanti ya Jadi timbul pertanyaan bang ketika Shibarium nanti versi MyNet sudah launching Apakah akan terdampak harganya Ya tentunya teman-teman ketika Shibarium launching Pasti akan terdampak harganya Oke cuman disini yang perlu kita antisipasi adalah Ketika terjadi lonjakan harga ketika Shibarium MyNet launching Teman-teman kalian jangan jual all in ya Nah kita tunggu paling enggak setahun setelah Shibarium launching Karena apa? PR daripada Shibarium masih banyak ketika MyNet sudah launching Apa PRnya? Dia harus bisa adopsi massal Oke dia harus bisa adopsi massal Shibarium Dia harus bisa menarik proyek-proyek Agar mau berada di jaringan Shibarium Oke itu teman-teman Jadi perjalanannya masih panjang Enggak semudah itu ketika MyNet langsung diadopsi massal Proyek datang enggak semudah itu teman-teman Banyak ya Kalian belajar Kita bisa belajar bersama Atau kita flashback bersama BNB Untuk mencapai harga saat ini Ya dia membutuhkan waktu berapa tahun Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi blockchain itu rilis Memang masih banyak PRnya Nanti dia harus bisa adopsi massal Banyak proyek ya Bisa menarik banyak investor besar Itulah ya kenapa saya bilang Minimal kita tunggu satu tahun Apakah sebulan dua bulan itu cukup Enggak cukup teman-teman ya Setengah tahun pun Kalau menurut saya pribadi Kurang cukup teman-teman Paling enggak ya setahun lah ya Untuk menikmati hasilnya Dan semoga saja ya Ketika Shibarium launching nanti Ya semoga saja Kedalam keadaan market puleran Oke Karena disitu nanti Pasti akan ada dampak yang cukup signifikan Nah mantap jiwa Ya tergantung teman-teman juga sebenarnya ya Mampu bertahan enggak gitu Di Shibarium Kalau enggak mampu bertahan ya Ya mau gimana lagi gitu kan Namanya orang enggak mampu Ya enggak usah dibaksakan untuk bertahan Ya kurang lebih seperti itu Tapi ketika kalian benar-benar Berpikir di Shibarium untuk jangka panjang Mungkin untuk tabungan anak sekolah Untuk tabungan Mungkin nanti planning 2025-2026 kalian nikah Ya tidak ada salahnya Teman-teman kalian masuk 10 dolar 20 dolar Siapa tahu ini bisa jadi Jalan menuju kalian Buat nikah Ya akan dapat dana dari sini Enggak tahu Siapa tahu Nanti bisa memenuhi kebutuhan Anak-anak sekolah Ya kita enggak tahu ya teman-teman ya Semoga saja sih Shiba ini Menjadi Hal besar kedepannya Dan kalian para army Shiba Bisa mendapatkan Cuan yang maksimal Ya tapi tetap harus Lakukan riset dan dior Teman-teman ya Karena cryptocurrency Tempat terbaik untuk buang-buang duit Dan tempat terbaik untuk menggandakan duit So ini dulu yang bisa saya sampaikan Teman-teman Intinya disini terjadi pembakaran Lonjakan yang cukup signifikan Ya semoga informasi ini sedikit membantu Dan salam cuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton